Imbaran 2018 kondisi jalur selatan agreg Kabupaten Bandung sudah 80% siap dilalui pemudik. Namun, petugas Pores Bandung masih terkendala masalah jalan berlumbang serta penerangan jalan di kawasan Cijapati dan Ciwidei. Sementara itu, peningkatan kendaraan pada musim mudik 2018 baru bisa diprediksi setelah datangnya pemudik di kawasan agreg. Menghadapi musim mudik kelebaran 2018, petugas gabungan dari Pores Bandung, TNI, serta Pemukap Bandung menggelar rapat koordinasi lintas sektoral di Komplek Pemerintahan Kabupaten Bandung. Rapat koordinasi ini membahas kesiapan jalur selatan agreg. Kesiapan kondisi jalur selatan agreg telah mencapai 80% dan 20% lagi masih dalam tahap perbaikan. Perbaikan kali ini meliputi badan jalan berlubang, penerangan, serta penambahan rambu-rambu lor lintas di kawasan Cijapati dan Ciwidei. Laporan kerusakan jalur alternatif Cijapati secepatnya akan disampaikan kepada Kementerian Perhubungan. Doni juga menyampaikan Cijapati akan dijadikan jalur alih arus dari gerbang keluar tol buah batu jika antrean terjadi di gerbang tol keluar Cileni. Untuk jalur mudik sampai dengan sekarang sudah kurang lebih 80%. Tinggal jalur-jalur khususnya, jalur nasional termasuk provinsi, yang jalur selatan termasuk jalur Cijapati, dan jalur liburan yang ke arah CWidei ini, ada sedikit beberapa jalan yang berlubang termasuk bergelombang. Sementara itu kenaikan jumlah kendaraan pada musim lebaran 2018 baru dapat diprediksi setelah pemudik mulai memasuki kawasan nagrek.